Karena sebagai seorang hamba Allah tidak pernah membanggakan amal solehnya. Artinya ketika berdoa ya Allah masukkan aku dengan rahmatmu semata. Tidak pernah mengatakan ya Allah masukkan aku dengan amal solehku. Enggak sama sekali. Dengan kasih sayang Allah semata. Fi ibadika solehin dalam kolongan hamba-hambamu yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin sekalian bapak-bapak yang gak berhormati, ibu yang gak berhormati. Al-Quran yang kita imani. Kita baca dan kita amalkan menjelaskan satu hal dalam Al-Quran yaitu berkaitan dengan seorang Nabi. Nabi yang mendapatkan nubuah wahyu dari Allah dan sekaligus juga seorang yang diberi Allah kekuasaan duniawi. Ya, yaitu sebagai raja yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Putra dari Nabi Dawud alaihi salam. Al-Quran menjelaskan kepada kita sekalian, para hadirin sekalian, bagaimana respon atau sikap atau cara Nabi Sulaiman Di dalam menerima amanah dari Allah ini berupa nubuah, berupa kenabian dan sekaligus amanah Allah yang berupa kekuasaan duniawiah sebagai seorang raja Yang kita tahu para hadirin sekalian, Nabi Sulaiman itu diberi Allah kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang Mendengar suara binatang, sehingga ketika Nabi Sulaiman dengan para tentaranya itu melewati suatu jalan Kemudian tentara semut itu, binatang semut itu memberikan warning kepada saudara-saudaranya agar hati-hati Hati-hati jangan sampai kamu diinjak oleh Nabi Sulaiman dengan tentaranya itu Jangan sampai dia perintahkan kepada saudara-saudaranya, segera masuk ke sarangmu Jangan sampai Nabi Sulaiman dengan tentara itu menginjak kamu, menghancurkan kamu Sedangkan mereka tidak sadar telah menghancurkan makhluk yang kecil itu Maka Nabi Sulaiman kemudian tersenyum karena mendengar ucapan semut Kemudian berdoa-doa yang sering kita baca Itu doa Nabi Sulaiman dalam Al-Quran 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 Al-Kurah kepadaku wala walidayah demikian juga kepada kedua orang tuaku kemudian wa'anamala salihan ya Allah berikan aku ilham bertunjuk taufik agar bisa selalu beramal soleh berbuat yang baik terdahu yang sentiasa kau ridho dengan amal soleh ini kau terima dengan amal solehku wa'adkhilni birahmatika fi ibadika salihin ya Allah masukkan aku masukkan aku birahmatika dengan rahmatmu semata dengan kasih sayangmu semata jadi kalau kita mohon kepada Allah ya Allah adkhilni birahmatika atau adkhilna masukkan kami dan keluarga kami keluarga besar ini birahmatika yaitu semata-mata dengan rahmatmu adikin sekalian kenapa begitu karena sebagai seorang hamba Allah tidak pernah membanggakan membanggakan amal solehnya tidak pernah membanggakan amal solehnya artinya ketika berdoa ya Allah masukkan aku dengan rahmatmu semata tidak pernah mengatakan ya Allah masukkan aku dengan amal solehku enggak sama sekali dengan kasih sayang Allah semata fi ibadigas solehin dalam kolongan hamba-hambamu yang soleh ini penggal pertama hadirin sekalian kemudian yang kedua yang berkaitan dengan raja seorang ratu wulkis yang diketahui oleh salah seorang rakyat Nabi Sulaiman yaitu Soekar Burung Hudhud beliau mengatakan wahai Nabi Sulaiman ini wajatum raatan tamlikuhum uwa utiat min kulisyein walaha arsun adhim wahai Nabi Sulaiman aku mendapati seorang wanita sebagai raja sebagai ratu dan mendapat diberi segala sesuatu dalam kerajaan itu dan dia memiliki arsun adhim sehingga sana yang sangat indah sangat elok si burung ini mengatakan wajatuhu wa qawmaha yasiduna lisansi min dunilah aku melihat mereka dengan tentara dengan rakyatnya itu menyembah kepada matahari dan bahkan seitan itu senantiasa mengatakan perbuatan mereka itu benar kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyatnya wahai rakyatku siapa yang bisa mendatangkan sigasana bulkis kehadapanku ada dua dua pilihan yang pertama kata ifritun minal jinni ana ati kabihi kabla antakaman maqamik wahai Nabi Sulaiman kata ifrit itu jin mahluk jin ifrit minal jinni dia mengatakan aku bisa aku sanggup mendatangkan apa itu singgah sananya ratu bulkis sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu bayangkan itu ya kalau ifrit kata jin ifrit jin yang cerdas sekali itu saya bisa mendatangkan singgah sana bilkis sebelum engkau wahai Nabi Sulaiman meninggalkan berdiri dari tempat kau duduk yang kedua hadirin sekalian waqala ladhi indahu ilmun minal kitab kata rakyat yang kedua yaitu seseorang yang diberi Allah pengetahuan tentang kitab ada yang mengatakan orang ini orang soleh yang memiliki ismul alam nama Allah yang agung diberi Allah untuk membaca ismul alam dia mengatakan anak atika bihi aku sanggup mendatangkan kursi kebesaran ratu bilkis apa itu menarik sebelum matamu berkedip jadi bisa mendatangkan sehingga sekejap mata sebelum mata ini berkedip itu sudah nampak sehingga sana bilkis benar para hati sekalian dengan izin Allah rakyat yang punya ilmu kitab ini mendatangkan dalam waktu yang sangat singkat sebelum mata itu membuka sudah ada di situ jadi ketika melihat sehingga sana bilkis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman apa yang diucapkan Nabi Sulaiman apa yang ada padaku ini semata-mata karena fadulnya Allah karunia Allah semata bukan karena amal solehku bukan karena ibadahku bukan karena kebaikan kebaikannya aku lakukan bukan ya Rabb kata Nabi Sulaiman ini semata-mata hadha min fadli Rabbi karena karunia Allah semata Allah sayang kepada kami kepada kita kepada aku kata Nabi Sulaiman liabluani untuk memberikan ujian kepadaku memberikan tes kepadaku dua ini askuru am akfur dua pilihan ketika saya menerima fadulnya Allah menerima karunia Allah perubuan nubuah kenabian dan kerajaan ini ada dua pilihan dua opsi saya bersyukur kata Nabi Sulaiman atau saya kufur kufur bisa berarti kufur dalam arti menafikan Allah bisa dalam arti tidak mengakui nikmat pemberian Allah sama sekali hal ini sekalian apapun yang diperoleh Uni Sula dengan prestasi A internasional dilewati dengan kerja keras tidak mengenallah dan Alhamdulillah berhasil sama itu haramin fadli ratti itu karena Allah sayang kepada kita Allah sayang karunia memberikan karunia kepada kita itu ihtiar wajib berusaha wajib perpayah-payah itu kewajiban kita ibadah dengan lakon lohir dan batin itu kita upayakan tapi begitu kita mendapatkan prestasi yang kita harapkan dan insyaallah Allah ridha dengan prestasi itu yang penting nah kita mengatakan hagamin fadli rabbi itu merupakan karunia dari Allah semata kepada lembaga kita umnisullah ini ada dua opsi apakah semakin semakin bersyukur kepada Allah semakin dekat kepada Allah semakin dekat kepada rasulnya semakin dekat kepada hal-hal yang Allah suka hal-hal yang Allah suka seperti Nabi S.A.M. tadi itu ketika menanyakan pertama kemana ini hutut ini burung lama ini lama kecil yang tidak pernah kelihatan saya cari itu berarti peduli kepada rakyatnya yang kecil pertanda kita bersyukur kepada Allah peduli kita kepada warga kita semakin besar care kita kepada orang-orang yang du'afa itu semakin semakin besar itu itu pertanda kita semakin dekat kepada Allah ketika kita semakin dekat kepada Allah dan ajaran Rasulnya maka kita semakin dekat dengan persoalan manusia yang perlu kita tangani bersama nah itu persoalan dari nyun sewu warga unisulah sendiri persoalan mahasiswa kita semakin dekat dengan persoalan mahasiswa semakin memahami kesulitan mahasiswa yang beragam persoalan itu kita semakin mau mendengar kesulitan mereka itu semakin mau mendengarkan apa yang menjadi persoalan mereka itu itu pertanda kita semakin syukur kepada Allah nah absi kedua kata Nabi Sulaiman akfur atau saya ini akan semakin kufur kepada Allah semakin tidak mengakui prestasi itu dari fadulnya Allah tapi kita semakin menumpuk dada ini kalau tidak saya tidak bisa ini na'udzubillah min dali barang siapa bersyukur kepada Allah manfaatnya itu pasti kembali kepada lembaga yang bersangkutan maka lembaga ini harus banyak sedekah banyak sedekah nanti itu manfaatnya berkah kepada kita tidak semakin sebagai lembaga yang elitisme ya enggak mau didekati orang-orang kecil enggak orang-orang enggak mampu enggak bisa kuliah di UNES yang bisa kuliah orang-orang yang mampu semua makin sekalian banyak itu kita baca itu ada putra tukang pesa itu kum laut di UNES wanita banyak lagi fenomena kebesaran Allah itu sekarang nampak maka kita hati-hati kita semakin bersyukur kepada Allah semakin terasa betul kekurangan kita kelemahan kita kedaifan kita dihadapan Allah sadar meskipun kita ini sudah mendapatkan prestasi internasional dapat nilai beberapa fakultas itu kita semakin cadar kita dihadapan Allah itu saling semakin membutuhkan Allah barang siapa yang kufur nikmat kufur kepada Allah Allah itu maha kaya maha kaya itu artinya Allah tidak butuh kepada siapapun dan kepada apapun kekayaan Allah itu maha kaya berarti Allah tidak butuh tidak butuh kepada siapapun dan apapun itu arti kaya sebenarnya lebih itu jadi kalau ada orang kaya itu berarti majas kiasan saja dia masih butuh kepada yang lain fa'inna rabbi sesungguhnya Allah Tuhanku itu ghaniyun maha kaya dan maha mulia mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kekayaan yang sebenarnya itu apa kalau kita merasa kaya karena punya Allah di youtube itu ada seorang kori mesir yang sering tampil Muhammad sahati dia doa begini ya rabbana la tu'alik kulubana bi'ahadik bi'hal di'halqi kasiwaka ya Allah kamu jangan kau ikatkan hati kami jangan kau ikatkan hati kami kepada satu makhluk pun selain engkau selain engkau jadi jangan sampai hati kita terikat kepada selain Allah yang banyak pemberiannya banyak karunianya dan mahal luas pemberiannya kemudian beliau berdoa jadikan kami ya Allah jadikan kami ini menjadi hambamu yang paling kaya disebabkan engkau jadi kaya itu karena punya Allah kita merasa kaya karena kita punya Allah jadikan kami hambamu yang paling membutuhkan kamu ya Arab wahai Tuhan mudah mudah-mudahan para hadin sekalian Allah senantiasa cinta kepada kita memberikan kepada kita kayaan yang sebenarnya dan kemuliaan mohon maaf atas segala kekurangan saya saya pamit Pak Komar Pak Benjau Pak Muhtar Pak Sur Pak Setia dan lain sebagainya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Rasulallah Assalamualaikum